Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bertemu lagi di channel koperljono98 Pada kesempatan kali ini kita akan membuat scribble art dengan menggunakan warna CMYK Tapi sebelum teman-teman melanjutkan video ini Klik tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke langsung saja kita lanjut ke videonya Seperti biasa pertama teman-teman masuk ke sketchbook Kemudian buat project baru New sketch Kemudian pilih ukurannya Setelah itu teman-teman masukkan gambar yang ingin diedit Lalu atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman Selanjutnya kita masukkan palit warna yang telah kita download dari google Atur juga posisinya kita tempatkan saja di sudut kanan atas Lalu kita ubah warnanya terlebih dahulu Pilih warna Kemudian kita ubah menjadi warna hitam Selanjutnya kita akan pilih jenis pen Kita pilih ballpoint pen Lalu ukurannya kita ubah menjadi 2,8 Kemudian teman-teman pergi ke menu layar Lalu pilih foto Kemudian turunkan opacity nya Lanjutnya teman-teman pilih layar yang kosong Kemudian kita lanjut ke proses pengarsiran Kita mulai dari mata terlebih dahulu Seperti ini Lakukan saja seperti ini Untuk yang warna hitam ini jangan terlalu tebal Karena akan banyak warna yang akan kita gunakan Teman-teman atasir saja pada area yang agak gelap pada seluruh bagian foto ini Oke kita coba lihat hasil sementeranya seperti apa Pilih layar Kemudian klik icon mata yang ada pada foto Ya hasilnya seperti ini ya teman-teman Oke kita lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk yang warna hitam sementara hasilnya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita buat layar baru Pilih icon layar Kemudian pilih plus Lalu kita geser ke bagian bawah Kemudian warna ballpoint pennya kita ubah Pilih warna Kemudian pilih airdrop Lalu geser ke palet berwarna biru Sebelum mengarsir pastikan layar yang terpilih itu layar kosong yang tadi Kemudian teman-teman arsir atau corot saja Mengikuti bagian yang tadi tapi pilih bagian yang agak kosong Oke kita lihat hasil sementeranya seperti ini Oke kita lihat hasil sementeranya seperti ini Kemudian kita lanjut lagi Kemudian kita lanjut lagi baik kita lihat hasilnya seperti ini untuk yang warna biru selanjutnya kita menggunakan warna pink pilih warna lagi kemudian pilih e-drop lalu arahkan ke warna pink lalu kita buat layar baru lagi pilih layar kemudian tekan plus kemudian kita warnai lagi seperti yang tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman setelah kita mewarnai warna pink hasilnya seperti ini selanjutnya warna yang terakhir pilih warna kemudian pilih e-drop lalu arahkan ke warna kuning jangan lupa kita buat layar baru lagi pilih layar kemudian pilih plus lalu arsir seperti yang teman-teman lakukan sebelumnya selamat menikmati 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 untuk warnanya dan ukurannya teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman lalu teman-teman tulis nama teman-teman sendiri sebagai watermark Lalu teman-teman save pilih yang ini, kemudian pilih share Lalu pilih share to device Tunggu beberapa saat Kurang lebih seperti itu Tutorial cara membuat scribble Dengan menggunakan warna CMYK Oke teman-teman Sampai disini dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini Tipkan lonceng notifikasinya Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih